Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Uluhan rumah di Pegat Bukur, Sambaliung, Kabupaten Berau terbakar. Intro Bawaslu Samarinda temukan dugaan pelanggaran pemilu di Kampung Tenun, Samarinda, Seberang. Intro Ikut arisan daring dua perempuan tertipu hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat ini terjadi di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Minggu Siang. Musibah itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Kepala Kampung Suharyadi Kesuma menyebut mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki alat pemadam. Tercatat 98 rumah yang terbakar, sedangkan awal timbulnya kobaran belum diketahui secara pasti. Namun dugaan sementara kobaran disebabkan korsleting listrik dan kompor meledak. Terus sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban apakah diusikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Diusikan. Diusikan. Oke Pak, terima kasih. Tidak ada korban jiwa namun permukiman 1 RT Ludes di Lalap, Sijago Merah. Para korbannya akan ditempatkan di posko penampungan sementara. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lewat lanik usah. Sambung, sambung. Damkar, BPBD, dan relawan berupaya memadamkan kobaran api ditumpukan kayu di Jalan Pirus, Samarinda, Kota Sabtu Malam. Mereka harus bekerja cepat karena lokasinya dekat dengan perumahan Korem. Kumas Damkar, Heri Suhendra menyebut, tumpukan kayu ini terbakar setelah beberapa anak bermain api. Api cepat meluas karena sisa bangunan tersebut berupa material yang mudah terbakar. Kurang dari satu jam kobaran berhasil dipadamkan. Terjadi kepakaran sebuah tumpukan kayu pembongkaran rumah di Jalan Pirus. Jadi kita luncurkan juga dua unit dari dua posko dan juga ada dari BPBD, Kota Sabtu Malam. Ada kesulitan di lapangan, Pak? Situasi yang di lapangan tadi ini saat di saat penyemprotan, jadi banyak memang bahan-bahan yang sudah terbakar di kayu-kayunya itu. Dugaan sementara akibat kebakarannya? Dari para saksi, dari wangga sekitar, ada tadi kelompok anak kecil maen bakar-bakar di sebuah tumpukan kayu. Sehingga membesar ya? Iya. Sebelumnya, tim gabungan terlebih dahulu memadamkan kebakaran lahan di kawasan ringrut 2 Sungai Kejang. Di lokasi ini mereka kesulitan karena minim sumber air. Meski begitu, kobaran dipadamkan kurang dari satu jam. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Untuk lokasi kebanyakan ilalang kering. Beginilah suasana gardu induk industri PLTD Jalan Maijen, Sutoyo, Gunung Sariulu, Balikpapan, Sabtu Malam. Sejumlah petugas pemadam dikerahkan ke lokasi tersebut menyusul ledakan dan kobaran api di salah satu mesinnya. Kepala pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali, menyatakan, ledakan tersebut terjadi di titik pembagi arus. Ia memastikan kondisinya tidak membahayakan. Untuk membantu PLN, BPBD telah menyiapkan alat pemadam api ringan atau apar. Dengan kota-kota, karena memang ini lokasi mereka. Yang kita bawa juga apar, tidak ada penyemprotan. karena memang lokasi yang rusak ini lokasinya atau areanya tidak besar hanya kecil saja seperti trapo lah, tapi lebih kecil seperti itu ini kan api dan listrik, ada kendala nggak pada saat pemadaman? pada saat ini ya, karena kami kerja sama dengan pihak PLN, K3 itu tidak ada jadi bisa berjalan dengan baik jadi tinggal penyelesaian dari pihak PLN saja perbaikan dampak meledaknya gardu tersebut pasokan listrik di beberapa wilayah padam pasokan listrik kembali normal setelah perbaikannya selesai Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan